Intro Oke sekarang kita akan melanjutkan lagi Ini adalah quiz berikutnya dimana seluruh peserta kita akan diuji kekuatan psikologisnya ya di quiz psikologi Jawabannya yang benar adalah tidak ada yang berhasil Tanaman plastik nih Jangan-jangan dia nanam rumput futsal lagi pak Harusnya itu yang anda pikirkan Apakah dalam cerita tadi ada mereka menanam sesuatu? Si, gak ada Nah akan hasilnya apa kalau gak ada yang ditanam? Gregory tiap hari menyiram kebunnya Nah kebunnya Dan diberi pupuk tiap bulan William hanya menyiram kebunnya 2 hari sekali diberi pupuk tiap 2 bulan Dan Narto tidak pernah menyiram kebun dan tidak pernah Terus gak ada yang ditanam? Lah emang ada cerita dia menanam Terus ini orang gila apa? Nyiram gak ada yang ditanam? Pupuk gak ada yang ditanam? Pemanam kebakaran aja pak Nyiram gak ada api Kamu gitu yang Gak ada apinya dia banyak-banyak kekuatan Bapak pernah gak orang di kebun terus gak ngapa-ngapain nyiramin tanaman ngasih pupuk? Padahal itu kebun pak masih dipapin blok pak Masih di kondok pak Disiram ini pak Nggak logikanya apa coba Ngapain tuh orang? Nih saya logikanya ini Sebenernya yang gak sehat itu siapa sih? Bapak! Bapak! Yang gak sehat itu anda Kenapa? Ya orang jelas gak ada yang ditanam Disiram itu gak bisa menghasilkan apa yang dihasilkan Pasti ada yang ditanam pak Ada siapa? Makanya perhatikan cerita yang disampaikan jangan mengandai-andai Yang narto yang punya kebun lah Sok tau Laga lu tuh Sok tau Ini itu Lihat dulu Kalau belagu Muka lu jauh Terasaktif Oke itu dia jawaban risikologi yang pertama Masih ada lagi perhatikan baik-baik konsentrasi dengarkan baik-baik soalnya silahkan pak Perhatikan Mamat, Budi, dan Wawan Nongol lah gitu anak Tadi Gregory sama William susah gak bisa jawab Saya balikin lagi Mamat, Budi, Wawan Mereka bekerja nih di tempat yang sama Hari itu menerima gaji dari bosnya Perhatikan Gaji Mamat One Million Satu Juta Gaji Budi setengahnya gaji Mamat Gaji Wawan Yang setengahnya gaji Budi Ini bingung nih Pertanyaannya Dari cerita tadi ya Jangan cerita yang lain Cerita tadi Siapakah yang gajinya paling kecil Coba ini Eh kita pake visualasi coba Batu-batu Saya tidak menolong dari sini Juta 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 nah 1 juta gaji mamat 1 juta gaji budi setengahnya gaji mamat stop gaji budi nih stop setengahnya bar yang gaji siapa emang lu bosnya bapak bisa aja gitu ya kan gaji lu kecil dah gaji wawan setengahnya gaji budi setengahnya gaji budi 2 setengah 2 setengah 2 setengah 2 setengah kan gaji gue setengah lagi nih ini kantor antara kerja sama ngitung gaji laman ngitung gaji kerjanya apa sih kerja kita ngitung gaji mbak nah dari itu tadi siapa yang gajinya paling kecil kita berdua saya berdua berarti budi dan wawan sama 2 setengah sama-sama 2 setengah sejuta lebih 100 ribu kurang setengahnya gaji mamat budi iya iya si siapa wawan setengahnya gaji budi eh jangan disoba nggak boleh beli uang nanti aja ngasih enggak FIR nanti kaya ngasih sama 20 malung oke udah pergunta hal paling kecil tim b ya tim b Corey dulu SUBSCRIBE HI kamu udah kena mais清楚 kalau akhirnya jawabannya Budi dan Mawan Budi dan Mawan Paling kecil gajinya Karena sama Karena aja dapet bagian separuh Yang kunci jawaban tim B Tim A jawabannya apa Siapa yang Yang paling silipat Mamat Mamat Karena Mamat gajinya cuma setengah Iya bener Dari temen-temennya Kalau yang lain full Kalau yang lain full pak Kan jadi lebih gede Tapi kan jadi setengah Udah bingung Jawabannya Yang benar Setengahnya Setengahnya Iya kan Mamat Iya maksudnya Pak boleh jawab lagi Itu Oke Baik Jawabannya Silahkan Baik Gaji Siapa Dari cerita tadi Siapa yang gajinya paling kecil Jawaban yang tepat Adalah gaji Setelah yang satu Oke baik Bisa dirayakan kemenangannya Silahkan Tidak usah Kenapa Tidak usah Kenapa Untuk menghibur Temen-temen Boleh saya minum dapat temen-temen Tidak Loh Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tak usah